Terakhir saya lagi seneng sama wayang Wayang Lah telah Ini artisnya Ini gue Ini namanya wayang gunungan Mantap ini Ini baru yang kelas keratonan Mantap ini bro Halo teman-teman Ketemu lagi sama saya di WCNO Di etnik Indonesia Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan yang tetap semangat Saya lagi sama mas Dika Mas kita ngapain hari ini mas Kita hari ini mau unboxing Unboxing lagi Sambil kopi nih Ayo guys kita kopi dulu guys Apa kabar mas Baik Ini lagi Pandemic lagi nih mas Pandemic lagi PSBB lagi Serabaya lagi PSBB lagi nih guys Tuna merah ini Tuna merah Jadi terpaksa saya pakai gini nih Oh di situ lah kan Iya Tapi kita udah stereo semua mas ya Di cafe kita stereo semua Kita buka sampai jam 8 malam Jam 8 malam Bukanya tapi lebih pagi guys Kita buka dari jam 10 pagi 10 pagi Sampai jam 8 malam Semoga pandemik cepat Cepat berakhirlah Ya supaya semuanya bisa Menikmati suasana malam yang indah Juga banyak teman-teman yang kesusah mas Kehidupannya Kehidupannya yang semakin meroset juga Susah ya Karena pandemi banyak hal yang kita dibatasi Batasi semuanya Tapi apapun Kita tetap harus jaga lah Karena memang lagi parah-parah ini mas Semoga teman-teman juga dalam keadaan yang sehat ya Kita lagi pengen buat video apa nih mas Kita mau unboxing Unboxingnya Karena ada beberapa barang yang udah numpuk di cafe kita Unboxing yang beda kali ini Ini beda ya mas Beda kali ini Nah terakhir ini anak-anak Saya buat kerepotan nih guys Karena terakhir saya lagi seneng sama wayang ini Wayang Mas Dika bingung tiap hari harus Tiap hari Masang wayang Oke guys Saya minta tolong ini ya Masang Tolong lem di ini Oke Nah ini mas Nah di cafe kita ini Kita ada pasang beberapa wayang Koleksi saya beberapa waktu yang lalu Tapi ini yang kita belum pernah punya nih mas Ini apa ini Baru-baru ini pasti Baru Keren Buka ya guys ya Apa aja teman-teman mungkin Penasaran nih Ini yang terpenting dalam Pementasan wayang tuh ini mas Kalau gak ada ini Dalangnya gak mau dalang ya mas Caranya Wah aku tau ini Apa ini Ini pasti Sindeng Sindengnya dipangkit guys Nah iya guys Tanpa ada sindeng gak ada dalang juga mas ya Gak ada pementasan wayang juga Itu terpenting juga Terpenting Oke 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 Udah lah Ini artisnya Nah ini gue Jadi Saya lagi berapa waktu yang lalu ini Kita lagi seneng koleksi wayang juga Ini adalah wayang-wayang kuno ya Jadi kita lagi seneng koleksi wayang kuno Dan salah satu wayang yang saya suka koleksi adalah Ini yang pertama kali kita dapat nih Ini namanya wayang gunungan Ini gunungan ya guys Jadi sebenarnya orang dari zaman dulu itu percaya bahwa Tempat yang paling suci atau tempat yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah di puncak gunung Oh di ketinggian Di ketinggian Makanya ini penggambaran gunung semero sebenarnya Kalau menurut bumbu orang-orang tua zaman dulu Karena gunung itu adalah gunung yang dipercaya sebagai tempat yang sangat suci di Pulau Jawa ini Nah Wayang gunungan itu ada dua mas Satu gunungan yang bentuknya Gapuran Gapuran ini seperti ini bentuk Gapuro Ya ada satu lagi Bentuknya itu Satwa Oh Satwa ya Wayang ini hasilnya berasal dari mana sih awalnya Di setiap daerah itu sebenarnya ada kebudayaan wayang Tapi kalau di Indonesia kan namanya wayang ya Tapi kalau di Cinta itu ada wayang kotehi Kalau di Jawa Barat itu ada wayang kulek Jadi ada wayang kulit kayak gini Jadi kebetulan di Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Timur Itu sampai ke Bali, Lombok itu juga ada wayang Madura juga ada Jadi ini sebenarnya adalah peralatan untuk hiburan sih ya Untuk pada zaman itu gitu loh Sekaligus hiburan yang memberikan pesan-pesan penting Pada masyarakat, pada eranya Bisa jadi kondisi situasi politik pada zaman itu Kondisi apa yang sedang tren Pesan-pesan dari para tetua itu dituangkan dalam bentuk wayang Kalau sekarang kan kita lihat TV mas TV, caranya 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 Youtube, Youtube, Youtube Kalau sekarang lihat Youtube Tapi zaman dulu itu hiburannya itu wayang Dulu pernah nggak nonton wayang? Waktu kecil? Oh seri, di Balai Pemuda Balai Pemuda ya? Balai Pemuda Commentation wayang Jadi hiburan kita dulu nggak banyak kan? Nggak banyak Itu wayang salah satu hari yang dinanti-nanti Kalau aku dulu layar tancum mas Layar tancum Di kodam Nah ini penggambaran dari wayang gaburan Ini tua banget nih mas Jadi kalau wayang yang asli itu, wayang tua itu dari kulit kebu biasanya Oh kebu Kalau sekarang kan banyak yang dibuat dari sapi ya Nah kebu itu lebih kuat Karena dia nggak gampang untuk ngelinting, nggak gampang untuk patah Dan ini menunjukkan eranya itu udah masuk era yang sangat tua Ini masuk wayang gunungan Era pesisiran Jadi era yang agak-agak pesisir arah Jawa Timur Nah kebanyakan era wayang pesisir ini memang bentuannya lebih sederhana Gambarannya pun lebih Iya sangat-sangat detail sekali Detail sekali Dia ada sunggingan Ini ada cukitannya apa segala macem Ini menunjukkan eranya juga Orang nggak sembarang tuh liat mas Wah mantap ya Istimewa Tapi ada satu yang pergol dari kulit manusia itu katanya Nah ada mitos sih memang ada beberapa yang seperti itu Tapi saya nggak selalu ngerti Apa gunanya kulit manusia dibuat wayang Mungkin sebagai syarat atau kayak gimana Tapi mungkin nanti kita tanya ke yang lebih ahlinya Tapi yang pasti ini dari kulit Dari kulit Dan ini menunjukkan eranya udah cukup tua Nah kebanyakan kalau wayang Gapura itu ada yang namanya Gepolo Di kiri kanannya itu ada Gepolo Atau penjaga pintu atau kalau di Gepola Iya penjaga pura Kalau di cani-cani itu lah ada Kalau dalam bahasa teknisnya itu dua rapala Nah di sini juga penggambaran dari Kraton ya Kraton Gapura Kraton Nah di atasnya itu biasanya ada gambar Singa sama kerba Harimu dan kerba Dan di atasnya ini ada Sangkolo ini Sangkolo ini Ini kurang-kurangnya masih Mantap ini Nah ada yang bahannya dari Apa Gapitnya ini namanya Gapit Itu biasanya dari bahan Tando Tapi juga ada yang dari Kayu kayak gini Ini dari ring Ini dari kayu Karena ini juga menunjukkan Stratas sosial dari Yang punya juga Kalau biasanya dari Empu-empu atau Dalangnya Kraton Biasanya jauh lebih mewah Oh Tapi Kalau misalnya lebih ke arah Apa yang Pedesaan Biasanya lebih 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 segera Lebih segera Seperti ini Keren ya mas ya Tua sekali Kira-kira umur berapa ya Wah ini kalau Mungkin Bisa 200 tahun nih mas Omurnya Kalau dilihat dari 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 ini ya Dari kulitnya Dari Gambarnya juga Sangat tua Nah ini juga Salah satu Ini ini mas Keren Ini yang namanya Butoh Ramutani Jadi Butoh ini Salah satu penggambaran Dari sifat Negatifnya manusia Mas Kalau dilihat dunia Pewayangan itu Selalu ada yang namanya Kebaikan dan kan Keburukan Kejahatan ya Nah itu Selalu melengkapi Dalam kehidupan kita gitu Jadi Kita gak mungkin Nonton wayang Kalau gak ada Butohnya Gak ada Butohnya Gak ada kejahatan Jadi Makanya kalau Kita dalam dunia Pertunjukan itu Pasti ada yang Kejahatan itu Pasti ada Kebaikan juga ada Jadi Saya lagi coba Mengkhususkan diri Untuk koleksi wayang Tapi khusus Gunungan Sama Butoh-Butohan Butoh-Butohan Nanti pasti Kalau Teman-teman ini Datang ke etnik Pasti Melihat sesuatu yang Unik Soalnya kalau koleksi semua Penuh rumah emang Penuh rumah Soalnya kan banyak Tonton wayang gitu ya Tapi kalau kita Koleksi khusus Gunungan Dan Butoh Beda Karena isinya Butoh kayak salah Oke Ini kedua Pagingan kedua ini Lebih keren lagi nih mas Kita lihat ya Nah Mantap ini Ini baru yang Kelas keratonan Kelas dalang Ini kelihatan Kelas ya mas Coba kita bagikan mas Kita buka aja ya Mungkin lebih enak Ini Jadi ini saya dapet dari Ini nih Dari Empu Di daerah Surakarta nih mas Saya dapet teman baru Namanya Empu Sakti Empu Sakti Mahardika Empu Sakti Mahardika Ini kita kenalan Lewat Apa Lewat Apa Chatting Dia juga subscriber IT Indonesia juga Dan beliau ini Menerangin saya Dengan begitu gambler Tentang Wayang Karena beliau Sangat mencintai wayang Dan dia Menerangin saya Bahwa wayang itu Ada berbagai Seterata juga Jadi ada wayang yang Istilahnya Untuk Pagelaran di Daerah-daerah Kampung-kampung Ada juga yang Untuk Pagelaran di Tempat-tempat yang Lebih tinggi Mungkin di Meraton Ini ya Nah ini salah satu Bentuk wayang yang Apa Sumingannya Jauh lebih Halus ya Jauh lebih detail Bentuknya juga Jauh lebih besar Mungkin eranya Ini lebih mudah Mungkin ini Lebih modern Mungkin ini Abad ke 19 Atau Abad ke 18 Tapi itu Lebih tua Tapi kalau dilihat Dari kualitasnya Dari gambitnya Ini udah Tanduk Ini Tanduk Tanduk Kebubule Dari bawah Sampai atas Bayangin Tanduk Tanduk Sekini Panjannya Orang zaman Dulu Sudah sangat Istinggal Sekali Jadi Detailnya Detailnya Sunggingannya Warnanya Dari Teknik Untuk Tatanya Segala macam Ini Menunjukkan bahwa Yang punya Juga bukan Sembarangan Dan dibaliknya Ini Biasanya Penggambaran Dari Api Kalau yang satu lagi Itu Yang air Jadi Selalu ada Dua Unsur Kebaikan Kekehatan Api Dan Air Ini Penggambaran Ini mirip-mirip Dari Ada Polonya Dua Ada Pilar Kraton Pilar Ini Dan juga Ada Macang Dan Terbang Wah Keren banget nih guys Jadi Sebenarnya Salah satu Kecintaan kita Akan Budaya Membuat kita Jadi pengen Untuk melestarikan juga Salah satunya Dari Melestarian Dari Benda-benda Yang Peninggalan Seperti ini Nah Apa sih Gunanya Kita Koleksi Barang Seperti ini Sebenarnya Kita Banyak Sekali Mas Gunanya Karena Dari Satu Apa Penggambaran Dari Wayang Gunyungan Aja Itu Kita Bisa Membelajari Filosofi Yang Begitu Luar Biasa Dari Bunya Yang Dulu Buat Sejarah Dari Sejarah Dari Apa sih Terguna Ini Orang Dulu Buat Kayak Gini Dan Sebenarnya Gunungan Ini Selalu Dipakai Dalam Acara Yang Awal Dan Akhir Jadi Tanusia Sebenarnya Dalam Hidup Kita Yang Penting Awalnya Dan Akhir Tengah Tengah Ini Kita Ya Mau Belok Di Kiri Kanan Oke Tapi Ending Itu Harus Baik Kalau Kita Lahir Suci Ketika Terakhir Pun Kita Harus Benar Suci Kalau Dari Paling Sendiri Yang Paling Suka Dari Lakon Lakon Wayang Itu Apa Lakon Wayang Ya Kalau Aku Suka Butoh Butoh Tengah Mantap Ini Ini Butoh Terbesar Ini Jadi Gini Di Wayang Itu Selalu Ada Yang Paling Pojok Yang Paling Kanan Yang Paling Kiri Itu Biasanya Yang Paling Besar Ditarui Yang Paling Pinggir Nah Biasanya Yang Paling Pinggir Seperti Ini Mas Ini Bayangin Kalau Ini Dari Kulit Kerbo Ini Sudah Ambil Separuh Kerbonya Ini Mas Separuh Kerbonya Jadi Butoh Ini Diambil Dari Cerita Pewayangan Jadi Kisah Mahabrata Kisah Ramayana Jadi Kalau Di Dalam Pewayangan Itu Pasti Ada Toko Tokonya Dan Ini Menarik Karena Ini Adalah Dua Toko Penting Dalam Pewayangan Yang Satu Ini Adalah Butoh Amral Dua-duanya Butoh Amral Tapi Yang Satu Ini Adalah Perwujudan Amara Dari Dewa Punta Dewa Atau Dewa Yudhistira Ketika Dia Jadi Raja Dia Dijuluki Sebagai Punta Dewa Jadi Ini Adalah Bentuk Amara Dari Raja Punta Dewa Punta Dewa Itu Raja Yang Paling Sabar Cuman Pada Suatu Hari Ketika Dia Melihat Bapak Dari Pandawa Lima Dimasuk Ke Neraka Punta Dewa Berubah Wujud Karena Kemara Marah Kepada Dewa Akhirnya Berubah Menjadi Wujudan Ini Nah Kalau Ini Adalah Perwujudan Dari Perubahan Dari Dewa Krishna Ketika Baru Tau Sebenarnya Ini Penggambaran Dari Sisi Negatif Daripada Suatu Dewa Jadi Manusia Itu Selalu Ada Sisi Baik Dan Buruk Itu Tidak Bisa Dipisahkan Jadi Ternyata Memang Ada Yang Namanya Sisi Yin Dan Yang Itu Ada Dalam Kehidupan Kita Jadi Semua Dewa Pasti Bisa Berubah Seperti Ini Ada Dalam Pewayangan Hanya Dua Dewa Ini Krishna Krishnah Dan Muta Dewa Yang Bisa Berubah Wujud Dari Setahu Saya Mungkin Teman Ada Koreksi Para Pedalam Mungkin Lebih Tahu Dari Saya Tapi Ini Istilahnya Suatu Warisan Budaya Yang Kita Perlu Lestarikan Yang Perlu Kita Lestarikan Dan Kita Ketahui Ketahui Karena Ini Ada Ceritanya Dan Ceritanya Selalu Bisa Membantu Kita Untuk Berpikir Dan Membantu Kita Untuk Kejaksana Dalam Kehidupan Kita Nah Itulah Betapa Pentingnya Untuk Kita Melestarikan Budaya Salah Satunya Adalah Dari Seni Wayang Ini Kebudayaan Sangat Kompleks Mulai Dari Pertama Dari Sisi Ukir Dari Pahat Jadi Ada Seni Gambar Seni Lukis Ada Seni Tata Tapi Juga Ada Seni Musik Ada Siden Ada Karawitanya Yang Lebih Mantap Berfantasi Imajinasi Wah Itu Sangat Maal Sekali Itu Salah Satu Kehebatan Jadi Ini Menjadi Satu Koleksi Maskot Kita Pasang Jadi Kita Pasang Di Satu Tempat Yang Luar Biasa Dan Sebenarnya Teman Teman Bisa Tahu Bahwa Kalau Gambar Butoh Itu Bukan Berarti Setan Tapi Sifat Sifat Dari Sisi Lain Kemarahan Suatu Karakter Tapi Ada Yang Penggambaran Butoh Alas Di Dalam Toa Yang Ada Energi Negatif Yang Ada Dalam Satu Daerah Sifat Negatif Dalam Satu Daerah Terutama Biasanya Di Gunung Kenapa Ada Ini Mantap Mantap Kan Ini Kayaknya Salah Satu Koleksi Wayang Terbaik 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 Terkeren Terkeren Perwujudan Krishna Dan Perwujudan Dari Punta Dewa Yudhistira Yudhistira Yang Sabar Jangan Dikarai Tentu Saya Sudah Pernah Istrinya Maksudnya Oke Oke Guys Mungkin Ini bukan Penjelasan Yang Profesional Tentang Wayang Saya Sendiri Baru Baru Aja Belajar Dan Saya Pengen Suatu Hari Nanti Bisa Bikin Video Dengan Orang Yang Mungkin Lebih Mumpuni Tapi Mungkin Era Pandemi Ini Agak Susah Untuk Kita Undang Orang Tapi Apapun Itu Tujuan Kita Melestarikan Benar-benar Bersejarah Benar-benar Budaya Dan Tujuan Kita Memperkenalkan Buat Teman-teman Yang Mungkin Belum Terlalu Mengerti Soal Wayang Dan Harusnya Kita Mulai Mencintai Dan Mempelajari Seperti Ini Dewa Krishna Bisa Jadi Seperti Ini Belum Tau Ini Yudhistira Jadi Seperti Ini Ketika Dia Marah Keren Banyak Kepalanya Banyak Nanti Buat Teman-teman Khususnya Yang ada Di Surabaya Kalau Pengen Tau Lebih Jelas Lagi Datang Ke Jiwo Jalan Kaman Gapuro Sisi 7 Etnik Indonesia Gapi Jangan Lupa Kita Menikmati Wayang Disini Kumpulan Koleksi Wayang Wayang Butoh Saya Nanti Tunjukin Disini Ya Pastilah Oke Guys Itu Video Kita Semoga Terhibur Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Salam Orang Banyak Bilang Ini Namanya Gunungan Tetapi Sebetulnya Namanya Kayon 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 Itu Kayon Kayon Itu Kayon Kayon Kenapa Kok Kayon Ya Karena Hidup Isinya Pohon Pohon Kehidupan Mengerucit Keatas Hidup Itu Dari Atas Dari Allah Sampai Maka Disini Gambarnya Lengkap Ini Ada Harimau Ada Musan Ada Serigala Ada Munyek Memang Ini Kepribadian manusia kadangkala Seperti monyet Kadangkala seperti harimau Kalau memang apa itu Marah Gambarnya seperti ini Kenapa kalau dibalik ini warnanya Kok biru Ini menggambarkan ini air Jadi kalau Bima itu masuk laut Ini yang dipakai air ini Ini untuk air Gambaran dari air Itulah makna simboli Yang terkait di dalam Pelayangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!